Oke, kalau tadi dari, saya gambar sedang ya, kalau tadi dari mind map, Bapak-Ibu mendapatkan apa? Subtopic kan? Ya, enggak. Dua sampai tiga. Nanti di sini, Bapak-Ibu, kalau dikumpulkan, nanti akan mendapatkan poin-poin untuk dibati PTC. Leras menurutkan. Kira-kira begitu logikanya. Iya kan? Ini poin kan. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kemudian poin tadi dimasukkan ke atas. Kemudian cari dalamnya, digitasi. Cari di internet, cari di jurnal, cari di buku, copy paste saja. Jangan diterjemahkan ya, Ibu, Bapak. Jangan diterjemahkan. Copy paste saja. Ini benar-benar copy paste. Copy paste. Jangan diinterpretasikan. Nah, kalau sudah mendapatkan ini, Bapak-Ibu kan dari yang tabang-tabang ini, Bapak-Ibu sudah tahu kan jadinya nanti isinya apa. Pak Wini tanya, yang copy paste kan poinnya aja kan, Pak? Poinnya copy paste. Miningnya kan kita cari dari jurnal atau dari apa gitu kan. Betul, misalnya definition of distant learning gitu ya. Itu kan copy paste. Ini copy paste, Bapak-Ibu, yang sebelah kanan nih. Dari sumber-sumber yang terpercaya. Berarti kan pakai kayak Zotero atau Mendeley gitu kan, Pak, carinya. Bisa. Pastinya, iya. Tapi kan jurnalnya, jurnalnya mencari di mana-mana. Jadi gini, gini, bisa. Sehingga, dari topik ini, ini nanti sudah bisa ditulis. Contohnya seperti ini. Saya tulis seperti ini. Bentar ya. Jadi begini, ini adalah technical notes yang sudah komplit. Oke. Prosesnya seperti tadi yang saya ceritakan. Nah, sekarang saya mau menunjukkan hasilnya jika ditulis menjadi tulisan kita. Bentar ya. Ini saya ada di blog saya sih. Kalau mau masuk blog saya, bisa. Tapi saya tunjukkan di sini saja. Kalau mau masuk di blog saya, pakwini. . 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 Coba disesarkan. Coba disesarkan. 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 Maka akan terlihat banyak. Mari kita lihat disesarkan lima, deh. Cuplikan lima itu, Bapak-Ibu ingat tadi technical notes, ya? Bentuknya, setelah technical notes itu ada, kemudian dibahasakan menjadi bahasa manusia dengan bahasa kita sendiri. Hasilnya seperti ini, Bapak-Ibu. Sederhana ini. Ini tentang artificial intelligence di bidang dunia kesehatan. Berarti itu nanti hasilnya malah bisa jadi buku ajar juga, ya? Betul. Betul. Betul, betul, betul. Betul sekali. Mudah, kan? Mudah. Dulu pernah... Nah, begini, Bapak-Ibu, kemarin itu saya dikritik, begini. Nah, itu namanya kan pelagiat. Nah, sekarang saya tanya deh. Hasilnya yang ini, itu pelagiat atau enggak, kira-kira? Kalau penjelasan-penjelasan yang dari jurnal-jurnalnya ya jelas enggak, karena kan itu sudah ini, tau, apa, disarikan, tau. Betul. Intinya adalah jawaban-jawaban yang di kanan tadi disarikan menjadi tulisan seperti ini. Dengan bahasa kita sendiri. Jadi tidak ada pelagiatnya. Itulah mengapa, saya tunjukkan lagi di teknik downloadnya. Itulah mengapa di sebelah kanan ini, saya meminta tidak hanya satu, tapi minimal tiga. Sumbernya tiga. Kalau sumbernya lebih dari satu, tiga misalnya, itu di paraphrase gampang, Bapak-Ibu. Paraphrase itu, kalau cuma satu di paraphrase susah. Tapi kalau tiga di paraphrase gampang, contohnya. Sekarang contoh paraphrase yang mudah. Dengan tiga sumber ya. Mari kita lihat di paraphrase. Paraphrase ini. Caranya pelagiat itu, tidak pelagiat itu apa sih, paraphrase kan? Paraphrase. Paraphrase, ya. Oke. Nah, paraphrase itu misalnya saya punya begini. Kuliah. Kalau di S2 ya. Kuliah boleh. Sambil. Makan. Nah, kemudian. Itu saya, gitu. Kemudian. Bu Arlina masuk. Karena Bu Arlina lebih tegas dan kalah, mencari untuk Bu Arlina. Maka, perintahnya Bu Arlina adalah kuliah. Kita harus tidak boleh. Kemudian, Bu Fitri ini masuk nih. Kuliah. Itu harus penuh perhatian. Mantap. Mantap. Sip, 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 sip. Kemudian, Bu Salmah nih. Karena Ketua Aisyah jadinya. Mulai. Dengan. Dengan ibadah. Wah. Oke. Coba. Bayangkan bahwa ini adalah titasi. Ada satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, ini tinggal kita interpretasikan ke pun. Misalnya, bahwa kuliah. Dimulai. Dimulai. Dengan. Dengan. Besuka. Dan. Setika kuliah. Kuliah. Makan. Dan minum. Kuliah. Makan. Makan aja kuliah. Kuliah yang gak kuliah. Asalkan. Tidak. Ramih. Dan. Perhatian. Perhatian. Maaf. Sudah. Inilah parafis. Mudah kan? Ada pertanyaan? Makanya. Jawaban di kanan itu. Jawablah dengan. Lebih dari satu. Wih, soh ini gak. Gak plagiat. Yakin saya. Mana ada plagiat seperti ini? Enggak. Saya memplagiat kalimahnya Bu Arina. Tidak. Kan ini saya kumpulkan. Sehingga nanti parafisnya. Melihatnya. Adalah seperti ini. Coba perhatikan halaman 26 itu. Dua strip enam yang bawah itu. Kalau. Parafisnya itu dari tiga sumber. Ini. Titasinya jadi tiga sumber. Mudah kan? Nah berarti membuat buku ajar juga cepat sekali. Seminggu jadi deh. Nah kemudian. Coba saya lihatkan ini ya. Kita balik lagi ke sini. Tadi ingat bahwa saya minta Bapak Ibu mencari struktur, struktur, eh, review yang akan ditirukan. Iya enggak? Iya enggak? Kemudian membuat mind map. Mind map-nya diterjemahkan. Kemudian dicari kalimat-kalimatnya. Kemudian tinggal menyusun seperti ini. Tinggal copy paste. Hasil parafis Bapak Ibu semua. Buat topiknya. Purpose of OSCE. Lajar tinggal dimasukkan. Hasil parafis kita. This time. Sudah tinggal masukkan. Pak Win. Itu berarti ini kayak seperti bikin bab duanya KPI atau tesis ya? Bisa jadi begitu. Iya. Tapi. Ada tapinya ini. Nanti saya tulis. Saya perlihatkan. Yang itu disimpan dulu Pak Rina. Disimpan dulu. Nanti ditanyakan lagi. Tapi intinya adalah. Kita sudah punya bahannya. Tinggal copy paste. Betulnya seperti itu. Ini. Ini mudah sekali membuatnya. Yakin saya. Kuampang sekali. Poinnya adalah disini. Nah. Saya kembali lagi ke. PowerPoint saya. PowerPoint kunci. Nah. Teknik download sudah ya. Ini tadi saya lompatin. Nah. Masuk kesini Bapak Ibu. Sekarang menulis. Nah ini menjawab pertanyaannya Bu Arli Nani. Betulnya. Orang menulis di bab dua. Itu seringkali terlalu bertele-tele. Karena kan memang berusaha mencantumkan dasar-dasar teorinya ya. Kalau di paper kan lain. Di paper itu kita menceritakan argumen kita dan cerita kita dengan satu rangkaian. Apakah Anda bisa menulis? Bisa. Coba ditulis disini. Saya menulis disini bahwa Bapak Ibu itu setiap hari itu menulis WhatsApp. Apa yang disampaikan informasi kan? Ketujuannya apa? Biar penerima informasi itu paham dengan apa yang ditulis. Atau bahkan berargumen di WhatsApp. Sehingga. Dengan bahasa tulisan itu kalau di WhatsApp. Kita berusaha meyakinkan orang itu dengan menulis argumen-argumen kita. Apa yang terjadi disini? Pembaca Bapak Ibu itu kan tidak bertemu tatap muka. Semuanya melalui tulisan. Nah. Kok bisa coba? Berargumen dan menyampaikan informasi dengan WhatsApp saja bisa. Kenapa menulis paper tidak bisa? Sebenarnya sama saja kan? Saya ceritakan salah satu mahasiswa pembimbingannya Bu Arlina kebetulan. Sekarang sudah lulus ya. Dia itu penulis novel Bapak Ibu. Selama Koas, itu sudah menerbitkan empat buku. Dia itu menulis. Buku sudah menulis. Kalau Bapak Ibu masuk ke blog saya. Di situ ada topik tentang proses menulis. Writing process. Saya tulis ya di sini. Poinnya ternyata sama persis. Kebiasaan dia sama persis dengan yang saya tulis itu. Jadi begini. Orang itu menulis mulai dari think. Kemudian write. Kemudian edit. Kemudian all. Kemudian di think lagi. Pertanyaan saya nih. Ketika berdiskusi rame di WhatsApp. Pak Ibu. Kempat memikirkan mengedit tulisan itu enggak? Sesuai dengan perbedaan bahasa Indonesia. Baca ulang biasanya. Oh dibaca ulang. Ini usah dikirim kan. Ketika kita menulis cepat-cepat. Oh enggak. Ketika kita menulis dengan cepat. Itu fokusnya adalah menyampaikan informasi. Kalau taipo biasanya di bawah gitu. Misalnya taipo. Ya apa gitu. Ya kan. Ketika kita menulis dan send. Bapak Ibu itu tidak pernah memikirkan edit. Tidak pernah sama sekali. Tapi langsung informasi itu disampaikan begitu saja. Nah. Sehingga. Kalau yang namanya writing itu sebetulnya. Biar gampang. Bagian ini itu jangan dipikirkan. Tidak pernah memikirkan. Tidak pernah memikirkan. Tidak pernah memikirkan. Cerita keseluruhan. Cerita keseluruhan. Ceritanya itu secara keseluruhan kurut. Masuk akal dapat diterima pembaca. Itu hanya bisa terjadi jika prosesnya seperti ini. Kalau memikirkan edit. Nanti masih kelamaan. Jangan. Terus edit dan polish itu dimana. Nanti bahasanya pakai bahasa alisan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itulah nanti diserahkan. Proses editing. Dan polishing. Polish. Serahkan saja ke editor. Atau orang bahasa. Kelasai. Sehingga. Ini juga bukan plagiat. Yang diedit ada tulisan kita. Bahasanya nanti. Bahasanya adalah bagus. Dan sesuai dengan editaan yang kita inginkan. Jadi ya. Ingat. Ketika menulis. Editing dan polishing ini. Edit dan polish ini. Tidak boleh dipikirkan. Pokoknya. Think right. Think right. Dipikir, ditulis, dipikir, tulis. Jangan ngedit. Dan jangan memulasi. Begitu. Masalahnya kalau. Kalau emak-emak itu. Dipikir, 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 ditulis. Dipikir, 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 ditulis. Enggak percaya saya. Ini tadi. Bu Fitri. Memikirnya dipikir, 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 ditulis. Itu kan berhasil. Kalau saya. Dipikir, 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 dipikir. Enggak pernah ditulis. Oke. Begini. Tunggalih. Dipikir. Tau ragu. Begini. Bapak, Ibu. Ada yang sudah. Asisten. Betul. Nah itu editor siapa ya Pak Iwini. Ada enggak tempat kita yang edit? Wah, kalau orang bahasa Indonesia mah banyak. Yang penting itu tulisan kita sudah jadi dalam bentuk ide full itu tadi. Masalah editor bahasa itu jauh lebih mudah mencarinya. Intinya begini, begini. Bapak, Ibu itu kalau mau menulis, suntol ya? Ya, suntol. Setelah menulis, bahasa ini, tata ini gimana, enggak ngerti habis itu. Jangan dipikir, Pak. Nanti serahkan ke ahli bahasa saja. Nah, itu yang nyari-ali bahasanya itu, Pak, yang enggak sulit. Masulnya belum ngerti jalurnya gimana, gitu. Oh, lah. Sari-asa anak S1 disuruh menuliskan tulisan kita. Bukan menuliskan. Mengedit ejaan kita menjadi ejaan bahasa Indonesia yang bagus dan benar. Itu kalau saya. Kemudian kalau mau diterjemahkan, serahkan ke penerjemah dari yang sudah dalam bentuk bahasa Indonesia yang baik dan benar tadi. Selesai, kan? Enggak harus orang yang dibahas. Orang lulusan S1 yang sudah membuat skripsi itu pasti tahu deh bahasanya yang bagus. Dia kan enggak perlu mikir. Dia hanya perlu mikir bahwa tulisan ini harusnya secara EYD seperti ini. Selesai, Pak, Ibu perhatikan ini. Ini sengaja saya tulis seperti ini. Coba, Bapak, Ibu. Kalimat ini. Ini kalimat written language atau spoken language? Spoken language. Betul. Ini spoken language. Ini yang saya masukkan, Bapak, Ibu. Itu menulisnya seperti ini saja. Spoken language. Token language yang ditulis. Nah, dari sini baru nanti minta dong membayar orang atau asistennya. Ini ditulis menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sudah, selesai. Apakah itu pelagiat dikerjakan orang lain? Enggak. Kan yang saya blokin ini dikerjakan sendiri. Oleh kita. Jadi masalah flagiat tidak ada. Kemudian nanti kalau diedit oleh editor atau orang yang mengedit bahasa itu bukan berarti bahwa dia yang membuat tulisannya. Bukan, dia memang ahli penulisan. Mahasiswanya Bu Arlina itu, ya apa namanya, lupa saya. Itu pekerjanya seperti ini. Dia menuliskan ceritanya, tulis setiap hari seribu kata. Habis itu, setelah selesai bukunya, setelah selesai bukunya lho semua, baru diserahkan ke editor bahasa. Jadi jangan merubah-rubah gaya bahasanya spoken language ini di tengah-tengah. Bapak-Ibu nanti bingung. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo, Bapak-Ibu. Itu editornya harus yang ini nggak sama dengan fakulti kita itu atau orang lain gitu? Misalnya kedokteran dengan orang sastra misalnya gitu. Atau gimana, Pak? Ada beberapa editor yang terbiasa dengan bidang keilmuan tertentu, Pak. Kalau misalnya Pak Arti punya asisten, lama-lama dia akan apal dengan setayahnya Pak Arti. Nah, dia yang merubah menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar-benar sudah cukup, Pak. Oke, oke. Yang dilatih lama-lama bisa gitu ya, kira-kira gitu ya? Kalau kasusnya anak saya adalah dia mem-proof bahasa Inggris saya. Karena dia tahu saya, karena tahu bidang saya, akhirnya dia itu jago di bidang education sama sedikit tentang social science di bidang kedokteran plus bidang teknik fisika, akustik terutama. Dia sangat jago di bidang itu. Nah, untuk bidang lain dia belum pernah. Nah, berarti ini memang perlu pembiasaan. Begitu. Berarti minggu ini Bapak-Ibu sudah bisa membuat buku semua kan? Gampang kan caranya membuat buku? Gampang, gampang. Gampang. Tinggal ide terus nanti editor yang mulai di situ, kira-kira kan gitu. Betul, tapi dimulai dari teknikal nutrasi, Pak. Mas, ini. Yon Verso, maksudnya tadi, itu kan mengubah spoken language style di tengah-tengah, kayak gitu, guys. Nah, itu maksudnya beri pun, Mas? Oke, ini. Kalau belum selesai nulisnya semua, jangan diminta diedit nanti aja. Oh, begitu. Jadi, rampungnya kabesik baru diedit gitu, nge? Betul, betul. Rampungnya kabesik baru edit. Karena itu menginterupsi proses bercerita kita. Itu bahaya. Kan intinya kita ingin berargumen dengan tulisan. Bukan masalah tulisannya itu bagus apa tidak. Itu nanti. Tulisan gaya bahasannya itu nanti itu gaya bahas. Begitu. Jadi, sebetulnya hari ini saya menyampaikan bahwa carilah template, template, itu dari paper review yang lain, yang Bapak-Ibu suka. Kemudian, topik yang dibahas membuat research question. Research question diterjemahkan menjadi technical note, menjadi mind map, kemudian setelah mind map, mencari sumbernya kan, sumber bacaannya, sumber yang ditulis kan, sumber tulisan tersebut, tulisan itu dibuat technical note, technical note ditulis. Ditulisnya hanya dengan spoken language saja, titik. Sampai disitu saja. Jangan pernah memikirkan masalah bagus tidaknya bahasanya. Jangan pernah dikritik, ini tidak sesuai EYD. Jangan. Atau jangan pernah, ini bahasa Inggrisnya selek. Enggak apa-apa, kita bukan orang bahasa Inggris. Jadi, ketika kita tulis, tulis apa saja yang Anda punya di pikiran Anda. Dan kemudian tulisnya, tulisnya. Seperti seperti Anda berbicara di bahasa Inggris. The problem with the proper English, atau the proper bahasa Indonesia, itu tugasnya editor saja. Sudah. Atau artist saja, sudah. Jadi, bisa nge, itu saja presentasi saya. Semoga cukup membantu. Sangat sederhana, titiknya. Dari model technical note tadi, atau bacaan tadi, dengan spoken language, saya sudah menjadikan dua buku dalam waktu satu setengah tahun. Ini buku ketiga keempat, semoga bisa. Tapi gara-gara corona ini padat sekali. Masih boleh bertanya, enggak? Satu aja. Boleh. Saya mungkin yang gadong atau gimana. Tadi Pak Wini yang kembali yang ke technical note tadi lupa, saya masih bingung. Saya yang sudah tahu yang sebelah kiri adalah mengambil poin dari beberapa PPT orang, terus kita buat cari. Nah, yang kanan tadi, menuliskannya kan kita membaca searching jurnal gitu ya, Pak. Terus, mensitasikan itu ada angka 1, 2. Itu kan, itu kan dari citasi. Itu caranya gimana ya, Pak? Kalau mensitasinya begini. Copy-paste text-nya. Misalnya kita baca jurnal. Ada statement itu tentang misalnya tadi PJJ gitu ya. Di jurnal itu. Kita copy gitu. Terus kita paste, masukkan ke kolom sebelah kanan gitu. Iya, nanti-nanti ya. Saya coba buat dokumen baru ya. Terus saya, saya coba buat dokumen baru, terus saya contohkan ya, Bu. Bentar. Terus beranai. Ini ya, saya mulai dari blank page ya. Kan tadi bentuknya tabel ya. Ini saya copy-paste. Ini saya ngabur ya copy-paste-nya ya. Jangan diperhatikan ya. Eh, jangan diprotes ya. Ini copy-paste. Ini dari jurnal yang kita baca ya, Pak? Iya, misalnya. Misalnya, anggaplah itu dari jurnal yang kita baca, Nge. Iya. Oke, misalnya saya debat dua. Titasinya gimana, Nge? Ini kan tinggal masuk ke sini. Ini. Tadi saya tanya, Nge, Nge, Nge. Saya faham. Iya, iya. Ini udah, Nge, Nge, Nge. Mudah, kan? Iya, Nge, Nge. Iya. Tadi saya tanya, ini itu makanya saya bingung ya. Oke, saya faham. Atau nunggu, Pak Winnie. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi itu teknik bodon saya, gara-gara saya ngajarin mahasiswa itu susah sekali, Bapak Ibu. Saya bingung ketika mencari artikel itu gimana sih, kemudian mereka membaca bagaimana sih. Karena ternyata mereka membaca itu tidak dicatat. Nah, dengan teknik colonos ini, apa yang mereka baca itu dicatat. Dengan hanya copy-paste. Sehingga mereka nggak perlu menerjemahkan. Sudah copy-paste saja. Terjemahannya nanti. Sehingga yang nanti jadi masalah utama adalah Bapak Ibu menyusun topik dan subtopik yang akan dibahas di literatur review-nya, mini review-nya. Yang harus diingat apa, baca-bacaan tersebut, tulisan tersebut harus masuk akal. Harus bisa mempersuasi pembaca seperti hanya Bapak Ibu menulis WhatsApp. Itu saja itu saja. Atau, teman-teman.